Kehebatan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Di dalam kita. Dan untuk kita yang percaya. Kehebatan apa? Buat mujizat. Hati-hati. Kenapa? Pada saat jiwa-jiwa yang tadinya tidak berpengharapan. Memiliki pengharapan. Tadinya jiwa-jiwa yang mati. Dan jiwa-jiwa yang mati memperoleh kehidupan. Jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengharapan. Sekarang memiliki pengharapan. Itulah pekerjaan terbesar yang telah Yesus lakukan. Setiap hari kita harus mengenal Tuhan kita. Setiap hari kita harus bertanya. Siapakah engkau Tuhan? Kiranya. Kedua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Rasul Paulus tadi ini. Mengajak kita juga untuk bertanya. Tuhan, siapakah engkau? Tuhan, apakah yang harus keperbuatan? Agar supaya kuat kuasa Allah. Yang sudah disiapkan bagi kita. Dapat terjadi saat ini. Di dalam kehidupan kita. Pelajaran kita tadi malam sudah menyatakan bagaimana Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak yang mulia itu supaya apa? Supaya Allah Bapak memberikan kepada umat-umat di Efesus, roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat, roh kudus yang memberikan hikmat, pengetahuan, pemahaman dan pemahaman dan juga wahyu pernyataan-pernyataan kendak Allah ini apa terjadi untuk mengenal dia dengan apa? Untuk mengenal dia. Dengan kata lain, tujuan, tujuan permohonan Rasul Paulus ini. Kita akan lihat bahwa tujuan permohonan Rasul Paulusnya ada tiga. Nomor satu, agar umat Kristen mengetahui pengharapan dari panggilan Allah. Kalau Allah memanggil kita, kita memiliki apa? Pengharapan. Memiliki pengharapan. Efesus 1, 18 setelah dia bilang, dia memohon supaya kita dapat memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah yang benar. Supaya apa? Kenapa supaya kita dapat memiliki pengenalan akan Allah? Supaya apa? Supaya ia menjadikan mata hati kita itu terang. Orang-orang Grika, orang-orang Yunani di zaman Rasul Paulus, mereka menggunakan pikiran dengan ketelang. Hanya mikir reason, reason. Tapi tidak memiliki hati, kasih yang berhubungan dengan Allah ya. Jadi dia katakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Allah. Pengharapan apa dalam panggilan? Nah pertanyaannya, pengharapan tentang apa? Tentu saja bukan pengharapan tentang ini dan itu, tapi keselamatan yang telah disediakan bagi orang percaya. Itu poin pertama ya. Dari sambungan dari pelajaran tadi malam ya. Sebelum kita masuk kepada kuasa terbesar yang dapat menjadi bagian kita ya. Sebelum kita masuk ke poin tersebut. Baik. Jadi yang pertama, doa Paulus agar umat Kristen mengetahui pengharapan, panggilan Allah yaitu kita semua tidak akan mati kalau percaya. Kalau kita percaya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan yang disediakan bagi orang percaya. Yang kedua, agar umat Kristen, mulai dari di Ephesus, agar umat Kristen mengetahui kekayaan dari bagian warisan Allah. Kekayaan dari bagian warisan Allah. Apa itu kekayaan dari bagian Allah? Itulah Ephesus 1, 18. Sambungan dari bacaan yang tadi di atas, 18 bagian pertama. Yang kedua, betapa, panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian, betapa kaliannya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita sudah pelajari bahwa kata bagian itu adalah betapa kayanya kemuliaan warisan. Jadi kata bagian adalah warisan yang itu apa? Apa itu kayanya? Apa yang kaya itu? Yang disediakan, yang ditentukan bagi orang kudus. Supaya, apa yang Allah janjikan, kita bukan prosperity gospel. Ada injil-injil prosperity, injil-injil kekayaan. Waduh, kalau Anda itu setia, kalau Anda begini-begini, Anda pasti kaya. Anda pasti kaya. Kalau Anda miskin, berarti Anda tidak diberkati Tuhan. Anda tidak diberkati Tuhan kalau Anda miskin. Jadi prosperity gospel itu menyatakan bahwa kita semua yang telah dipanggil oleh Tuhan ditentukan sebagai orang kudus untuk menjadi kaya. Dan untuk menjadi kaya. Dan pendeta-pendeta yang mengajarkan prosperity gospel ini waduh, harus menunjukkan kekayaannya supaya menyatakan diri mereka itu adalah orang-orang yang diberkati. Itulah kekuatan, kebesaran Tuhan itu dapat dinyatakan pada saat saudara dan saya menjadi kaya di dalam dunia ini. Tapi apakah ajaran itu adalah ajaran Alkitabiah? Kalau kita percaya dengan Tuhan, tentu saja Tuhan dapat memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tidak ingin kita jadi peminta-minta. Ayat firman Tuhan sudah jelas menyatakan hal tersebut. Tapi Tuhan tidak menjanjikan kalau berkat yang terbesar yang akan Tuhan berikan. Betul, Salomo dapat menjadi yang paling kaya. Raja Daud menjadi kaya. Ada banyak orang kaya yang melayani Yesus dan lain sebagainya. Tetapi berkat terbesar dari kuat kuasa Allah itu bukan kekayaan dalam arti kekayaan materi. Ini berbicara tentang betapa kayanya kemuliaan bagian, kekayaan kemuliaan warisan itu adalah kekayaan rahmat Allah, bukan kekayaan harta di dunia ini. Seorang penulis Kristen di jaman Jerman, Nazi dulu ya, Dietrich Bonhoeffer. Dia menuliskan satu statement yang bagus sekali. Dikatakan bahwa, Menyilaukan mata kita dan menipu kita untuk berpikir bahwa itu dapat memberikan keamanan dan kebebasan dari kecemasan. Aduh, saya cemas kalau saya nggak punya uang. Saya cemas kalau saya nggak punya makanan. Atau biaya untuk anak-anak saya itu membuat saya cemas. Aduh, kalau saja saya dapat lotre di Amerika saat ini, saya baru dapat berita lotrenya itu sudah hampir 700 juta dolar. Saya tidak mengajak Anda untuk beli lotre. Tapi itulah ya, pandangan kita. Aduh, kalau saja saya dapat 700 juta dolar Amerika, aduh, saya nggak perlu lagi khawatir. It will give me freedom and security from anxiety. Kalau saya dapat 700 juta dolar dan lain sebagainya. Jadi itu orang pikir, kita itu kalau miskin atau tidak punya uang, tidak punya kekayaan itu kita akan khawatir terus. Tapi apa yang dikatakan? Harta benda duniawi menyelaukan mata kita dan menipu kita untuk berpikir bahwa itu dapat memberikan keamanan dan kebebasan dari kecemasan. Yet, namun, dikatakan. Namun, all the time. Tetapi, dikatakan. Namun, sesungguhnya sepanjang waktu, dari waktu ke waktu, kekayaan duniawi itu justru menjadi sumber kecemasan. Aduh, gimana ini? Jangan sampai orang nilap uang saya. Jangan sampai uang saya ini diambil. Jangan sampai harta saya ini diambil. Jangan sampai ada orang yang... Dan lain sebagainya. Kita semakin kita punya uang, semakin kita mencoba. Jangan sampai siapa yang bisa curi nanti, ambil, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Firman Tuhan sudah katakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, nengat, nengkarat. Aduh, gimana kalau sampai resesi di Amerika dan lain sebagainya. Nengat dan karat merusakannya. Pencuri membongkar serta apa? Pencurinya. Itulah sebabnya harta duniawi itu dikatakan apa? Tidak ada apa? Tidak ada artinya bagi Tuhan. Bukan itulah tujuan utama yang ingin terjadi, kekayaan yang dapat terjadi. Bukan harta duniawi. Kenapa harta duniawi itu akan berakhir? Akan berakhir. Dan dapat menjadi seperti Dietrich Bonhoeffer katakan, sumber kecemasan. Tapi Allah yang ingin kenapa? 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5. Kita baca dari ayat... 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya tambahkan ayat 3-nya ya. Kita baca dulu ayat 3. Dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. Jadi rahmatnya itu yang paling besar. Kekayaan Allah yang terbesar itu adalah rahmat yang besar. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Masuk ke ayat 4. Untuk apa? Untuk apa kita dapat apa? Memperoleh rahmat yang besar tersebut. Untuk menerima suatu bagian, suatu warisan yang tidak dapat binasa. Harta duniawi dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Tidak dapat hilang. Dan ketelain ya. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi yang dapat kita terima sesuatu yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu. Dan itu disimpan di sorga bagi kamu. Dan ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kekuatan Allah ada pada saat ini untuk kita. Kalau kita berada dalam satu situasi-situasi yang tidak kaya secara duniawi. Secara duniawi kita tidak kaya. Tidak punya apa-apa. Biarlah kita tetap memiliki iman yang kuat. Bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu melebihi. Melebihi kekayaan dunia ini. Jadi inilah. Ini poin kedua ya. Ya poin kedua. Agar umat Kristen mengetahui kekayaan dari bagian warisan Allah. Yaitu rahmatnya yang besar. Dan poin ketiga adalah. Permohonan dua paus adalah. Agar umat Kristen mengetahui kehebatan dari kuasa Allah. Hebatan yang bagaimana. Kalau kita sering lihat di Indonesia. Kalau kita dapat pendeta yang hebat. Mungkin pendeta yang bisa pergi ke pasar kiri kanan. Lalu orang-orang yang seperti Yesus mungkin kita pikir. Dijama orang itu. Langsung orang itu sembuh. Kiri dan kanan ya. Apakah itu yang merupakan kebesaran kehebatan. Kuasa Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 1.19 katakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Waduh hebat. Jadi bicara tentang kuasa yang hebat. Oke. Kuasa yang apa ini? Kuasa apa ini? Pelajaran kita menyatakan bahwa konteksnya adalah. Ini adalah kuasa yang sama. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang mendudukan Yesus di tangan kanan Allah di kerajaan surga. Adalah kuasa yang sama. Yang akan membangkitkan umat percaya. Yang membangkitkan umat percaya. Dan menempatkan mereka ke dalam kerajaan surga. Kalau kita mati dalam Kristus. Kita akan dibangkitkan. Untuk dapat nanti masuk. Kedalam kerajaan surga. Kalau kita. Umat-umat yang percaya. Juga bukan hanya kebangkitan secara jasmani. Tapi secara rohani. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Nah ini. Inilah. Buat kuasa. Kehebatan kuasa Tuhan adalah. Kehidupan yang diubahkan. Saya sudah katakan tadi. Bahwa. Saya tidak tampilkan di sini. Kutipan demi kutipan. Ellen White menyatakan bahwa. Mujisat yang terbesar. Yang dapat terjadi. Pada saat ini. Adalah mujisat. Umat-umat yang menerima. Yesus Kristus. Umat-umat yang diubahkan. Kehidupan baru. Kelahiran. Kelahiran baru. Yang dapat terjadi. Kehebatan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Di dalam kita. Dan untuk kita yang percaya. Kehebatan apa? Buat mujisat. Hati-hati. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan dalam Matius 7 yaitu 22. Pada hari terakhir. Banyak orang. Akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujisat demi namamu juga. Anda baca. Ayat ini selanjutnya. Tuhan katakan. Aku tidak mengenal engkau. Kami sudah mengadakan banyak mujisat Tuhan. Tuhan kata Yesus. Aku tidak mengenal engkau. Kami gunakan namamu Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena seringkali. Pada kita lihat bahwa seakan-akan mujisat itulah contoh terbesar dari kekuatan kehebatan. Puasa Allah yang dapat kita gunakan. Kita dapat gunakan pergi ke pasar giri kanan dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat. Apakah mujisat itulah yang diutamakan oleh Yesus? Coba lihat. Pada saat Yesus dicobai di Padanggurun. Apa yang setan ingin Yesus perbuat? Yesus diajak untuk membuat mujisat. Jadikan batu menjadi roti. Melemparkan dirinya dari puncak gunung. Atau dari soto istahat. Dari soto. Untuk menyembah. Artinya melemparkan dirinya dari gunung. Lalu semalaikat akan apa? Tampung Yesus dengan mujisat. Tapi apa Yesus buat mujisat tersebut? Yesus tidak buat. Yesus tidak buat mujisat tersebut. Berkali-kali juga orang-orang farisi. Coba kita lihat. Kisah Yesus. Orang farisi minta Yesus untuk buat mujisat. Oh coba tunjukkan mujisatmu. Apa Yesus buat? Pada saat mereka minta. Yesus tidak buat. Apakah pertanyaannya berikutnya. Apakah Yesus itu tidak mau buat mujisat? Apakah Yesus itu alergi terhadap mujisat? Apakah Yesus tidak pernah buat mujisat? Tentu saja tidak. Dia membuat mujisat. Dia membuat banyak mujisat. Tapi apa tujuan Yesus membuat mujisat? Itulah pertanyaannya. Apa tujuan daripada satu mujisat yang terjadi? Firman Tuhan cukup jelas. Matthew 9 ayat 6-8 berkata bagaimana Yesus berkata kepada satu orang lumpuh yang sedang terbaring. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu. Hal itu takut. Lalu memuliakan Allah. Yesus diajak setan. Untuk membuat apa? Untuk membuat batu menjadi roti. Wah itu kalau Yesus... Oh gampang itu. Kalau itu Yesus lakukan bukan Allah yang dimuliakan. Tapi Yesus sebagai manusia pada saat dia menjelmah. Reinkarnasi. Inkarnasi bukan inkarnasi. Inkarnasi. Dialah yang akan dimuliakan. Tapi segala mujisat itu bukan untuk kemuliaan diri Yesus sendiri. Sebagai manusia pada saat itu. Jadi pada saat ini contoh inilah yang harus menjadikan satu pemahaman bagi kita. Bahwa kehebatan seorang pendeta. Kehebatan ini dan itu. Bukan karena bisa melakukan mujisat yang hebat. Tetapi karena kemuliaan nama Tuhan itu nyata. Kemuliaan nama Tuhan. Jadi dapatkah mujisat saat ini terjadi? Dapat. Seperti zaman Yesus? Ya. Dapat terjadi saat ini. Untuk apa? Untuk supaya pendetanya kelihatan jago? Bukan. Untuk supaya Allah dimuliakan. Seringkali di Indonesia kita katakan ya. Kalau ada dokter-dokter yang bisa menyembuhkan dengan obat. Waduh orang menadu bilang. Waduh dokternya itu jago. Jago bah ubah. Kasih ubah. Kasih obat. Jadi nama dokter itu terkenal. Karena dia bisa apa? Menyembuhkan. Pada saat Yesus menyembuhkan. Pada saat Yesus mengadakan mujisat. Semuanya itu adalah bukan untuk kehebatan manusia. Kehebatan siapa? Tapi untuk kemuliaan Allah. Jadi kehebatan kuasa Allah itu bukan karena kita mengadakan banyak mujisat demi namamu juga. Bukan. Bukan orang-orang yang berkata. Tuhan, Tuhan. Yesus katakan. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak. Jadi apa? Apa yang menyebabkan Tuhan berkenan kepada kita? Atau menyatakan ada bukti kehebatannya. Itu bukan karena mujisat. Tetapi Matthew 7.21. Satu ayat sebelumnya. Bukan setiap orang yang bersuhu kepadaku. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kendak Bapaku yang di sorga. Apa itu kendak Bapak? Menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa. Kita sudah pelajari ayat-ayat ini. Kita sudah pernah pelajari. Bagaimana Yesus, dia melakukan kendak Bapak apa? Dia melesaikan pekerjaan yang Bapak berikan untuk dilakukan. Dan dengan demikian mempermuliakan Bapak. Itu adalah membawa agar supaya siapa saja yang percaya. Tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekau. Orang-orang yang tadinya. Dengan kata lagi. Kehebatan kuasa Kristus di dalam diri kita. Adalah mungkin. Bukan mungkin. Tapi yang pasti. Bukan mungkin. Tapi pasti. Adalah satu kuasa Kristus. Yang telah mengubahkan kehidupan saya. Orang-orang yang mengenal saya. Saya sudah sering katakan ini. Orang-orang yang mengenal saya. SMP, SMA. Anda mengetahui bagaimana saya. Mungkin bukan ada SD SMP. Dari kecil. Dari anak yang terantung. Yang paling nakal itu saya. Dengan kata lainnya. Yang tidak mungkin. Pikir-pikir. Oh nilai anak yang terhilang. Yang mungkin gak pernah pulang ke rumah. Dan lain sebagainya. Tapi adanya perubahan dalam kehidupan tersebut. Itu adalah satu bukti. Satu bukti bahwa ada kehebatan kuasa Allah. Yang telah terjadi. Ada begitu banyak dalam kehidupan saya. Secara pribadi. Saat-saat dimana memang seakan-akan. Aduh udahlah. Menyerah. Gak perlu lagi Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi kemudian. Kuasa Tuhan itu terus apa? Menyelimuti kehidupan saya. Mungkin oleh sebab ibu saya yang berdoa. Ayah saya, orang tua saya. Yang berdoa. Dan itulah pekerjaan yang terbesar. Pada saat jiwa-jiwa. Yang tadinya tidak berpengharapan. Memiliki pengharapan. Tadinya jiwa-jiwa yang mati. Dan jiwa-jiwa yang mati. Memperoleh kehidupan. Jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengharapan. Sekarang memiliki pengharapan. Itulah pekerjaan terbesar. Yang telah Yesus lakukan. Dia bukan datang untuk membawas. Agar supaya orang-orang di Judea. Di Samaria itu menjadi orang-orang kaya. Atau memiliki kekuatan lebih kuat. Daripada orang Romawi. Agar supaya mereka memiliki ini dan itu. Bukan. Agar supaya mereka memiliki kehidupan kekal. Itu tujuan kedatangan Yesus. Tidak heran Rasul Paulus sendiri berkata apa ya. Salam 1 Timotius 1 ayat 15-16. Ketika Yesus datang ke dalam dunia. Untuk memperkaya orang-orang dunia. Tidak ya. Ketika Yesus datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Rasul Paulus katakan. Di antara mereka. Akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu. Aku dikasihani. Agar dalam diriku ini. Sebagai orang yang paling berdosa. Rasul Paulus katakan. Aku paling berdosa. Seberapa berdosa yang kita lihat. Dialah yang menyebabkan Stefanus mati. Dialah yang mencoba untuk membunuh umat-umat Tuhan. Aku yang paling berdosa. Tapi aku yang paling berdosa ini. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Itu tujuannya. Itu tujuan Allah. Kita mendapat bukan kekayaan dunia. Tapi kehidupan kekal. Bukan kehidupan yang nyaman dalam dunia ini. Tapi kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Rasul Paulus dikatakan. Dia memiliki roh untuk apa? Membunuh umat-umat Tuhan. Kisah 9 dan 1. Sementara itu berkobar-kobar hati. Breathing. Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sementara sebelumnya. Dalam Yohanes 20 dan 22. Yesus memberikan, menghembusi. Memberikan nafas roh kudus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Tapi Rasul Paulus siapa? Rasul Paulus mencoba untuk membunuh. Si pembunuh ini apa yang terjadi kemudian? Apa yang telah menyebabkan perubahannya? Pada saat dia mengenal Yesus. Dalam kisah 22 ayat 6 sampai 8 dan ayat 10. Dikatakan. Dalam perjalananku ke sana. Tidak aku sudah tiba dekat Damsik. Waktu tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya yang menilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku. Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu jawabku. Siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus orang Nazaret yang kau anjayai. Inilah pertanyaan pertama yang setiap hari harus kita tanyakan. Agar supaya kuat-kuasa kebangkitan Yesus dapat menjadi kuat-kuasa dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat dipertahankan dengan kemauan dan kemampuan untuk tetap berada dalam jalan selamat. Setiap hari kita harus mengenal Tuhan kita. Setiap hari kita harus bertanya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Biarlah Yesus menjawab kepada kita. Akulah Yesus orang Nazaret yang kau anjayai itu. Tapi bukan ini saja pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua. Untuk supaya saudara dan saya dapat memiliki pengalaman atas kuasa Allah yang hebat. Selain kita mengenal dia dengan bertanya. Siapakah engkau Tuhan seperti Rasul Paulus? Kita harus juga memiliki pertanyaan yang kedua. Maka kataku Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Oke ini pertanyaan saya tidak buat tanda merahnya lagi ya. Saya mau ini Anda taruh itu dalam pikiran kita masing-masing. Pertanyaan kedua kita setelah kita bertanya siapakah engkau Tuhan. Supaya kita mencoba untuk mengenal Tuhan. Pertanyaan kedua. Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Apakah yang harus kuperbuat? Maka kata Tuhan kepada aku. Rasul Paulus katakan. Bangkitlah pergilah ke Damsik. Perikut-ikut petunjuk Tuhan. Ikut-ikut kendak Tuhan ya. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Pertanyaan bagi kita. Apakah yang harus kuperbuat saat ini? Setelah kita mengenal Yesus Kristus. Dikatakan Yesus katakan. Pergilah kepada sanak saudaramu. Pergilah kepada keluargamu. Kepada tetanggamu. Kepada teman-teman sekerjamu. Siapa saja ya. Kepada mereka. Bawalah mereka untuk mengenal aku. Siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tuhan. Apakah yang harus kuperbuat? Inilah pertanyaan. Pertanyaan yang setiap hari pada saat Yesus berdoa kepada Bapak. Bapak. Tunjukkanlah kemuliaanmu. Biarlah umat manusia dapat melihat kemuliaanmu. Supaya aku dapat apa? Supaya aku dapat menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Kiranya kedua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Rasul Paulus tadi ini ya. Mengajak kita juga untuk bertanya. Tuhan siapakah engkau? Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Agar supaya kuat kuasa Allah. Yang sudah disiapkan bagi kita. Dapat terjadi saat ini. Di dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Sebaiknya dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih.